Selamat datang lagi di Aspal Channel Asli Palu Oke teman-teman, sekarang hari ini saya membuat konten tentang makanan-makanan dari khas Madinah dan khas Jepang Jadi, buat kalian mau merasakan Eh, 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 tunggu dulu Ah, begitu kawan, bikin konten makan sendiri kawan Bagaimana kalau tadi sehubungi, tidak ada Kalau konten horor, tidak apa-apa Konten makan, jangan, tidak boleh Kalau konten horor, tidak apa-apa Tapi kalau konten makan, harus dengan saya Iya, betul, betul Apa tadi nimpul? Nah, ini, jadi saya punya makanan dan minuman ini Khas dari Madinah dan khas dari Jepang Madinah dan Jepang Berarti Arab dan Jepang Jepang bersatu Tumen akur ya Bercari Jadi, ini saya punya makanan Apa ini? Ini namanya takoyaki Takoyaki Nah, ini jajanan khas Jepang Yang dalam itu ada gurita gitu Oh, ada gurita? Oh, ada gurita Ada ekor lapang Tunggu, tunggu, tunggu Ini saya lihat ada kayak anu ini Kayak serutan-serutan Bekas anu kayu Bekas kayunya Apa ini? Ini ikan namanya Ikan serut Kalau di Jepang namanya Katsobos Masa ikan ini? Bisa dicoba? Oh, iya Kalau yang ini pun Kalau ini Ini sawarma Sawarma ini khas dari Madinah juga Jadi, dalamnya ini Daging asli Daging ayam asli Bukan kaleng-kaleng ini Baru saya mau bilang Harumah Enak lah Enak lah Itu tidak enak ini Kalau ini full api Ini segar sekali nih Kalau ini Saya Adini Jadi, dia teh susu Dengan rempah-rempah Jadi, ini Lain daripada yang lain Ini khas ini di Madinah ini Terkenal ini Berarti kalau saya minum Terasa di Arab Tidak juga Tiba-tiba Oh, sudah dipandang pasir Ini khas dari Yaman Sebenarnya Oh, begitu Kalau misalnya orang yang sudah umroh Atau haji Pasti Kenalin Sawarma Teman-teman Yang bapaknya sudah haji Coba tanya Tahu tidak Pasti tahu Isi daging dan isi sayur Jadi, buat yang tidak suka daging Bisa pakai sayurnya Oh, iya Mau ngong-ngong Ini coba satu Ada satu lagi Tung Tung Ternyata dia baik hati Iya, saya baik hati Tentang saya simpan ke teman Oke, jadi kita mau mulai dari mana Terserah Mau rasa yang mana dulu Tunggu, ini kan Satu, dua, tiga Ini kan masih tertutup Bagaimana kita pakai yang terbuka Nah, ini kan tiga Yang tiga Tiga, bisa tiga bagaimana Ini kan tiga jenis Oh, tiga jenis Ini dulu kita seandu Saya penasaran juga Ini apa Somai Jepang Somai Jepang Baca Ini, coba Ini kan ada dua Saya santu posan Coba Tadi kok bilang ada gurita dalamnya Ini dimakan sedikit atau langsung satu kali Semua Lewat hidup Tidak 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 Terserah kau Kalau mau sedikit sedikit Nah, begitu enak Satu kali full Tung 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 Tadi Tadi Ketika kau makan guritan itu Dia berasa punya senyal Ada guritanya? Ada Dia berkaret-karet Jurut Tidak satuan Tidak satuan gurita Tidak 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 saya mau cari yang hampir hampir mirip apa ya kira-kira ada kayak rasa teh tapi di belakang-belakangnya itu kayak ada bagaimana rempah-rempah dia ada kayu manisnya dengan dengan rasa kapulaga ini kapulaga ini hasilnya kapulaga India nomor satu yang dipakai ini yang mahal punya makanya harganya ini ya lumayan lumayan karena ya karena dia selain-selain kualitasnya wajar selain kita memilih minuman yang enak juga kita ada kualitasnya ini bisa di order dimana jadi buat teman-teman kalau mau order saya Adini ini ada di nomor ini atau langsung aja di dapur aboya di tempatnya itu di jalan kalora dan kalora bumi inda dua tepatnya kalau di Google Map itu kalau berarti kalau kalau dipesan misalkan di WA begitu nanti bisa lewat gojek nah bisa juga mau tesem gejek atau mau langsung datang ke tempatnya di call di map itu kalau di share lock itu dia rumah kolam D ya Oh begitu nah langsung dapat titiknya itu nah oke kita lanjut lagi yang terbungkus di sini nih kayak tadi ayah orang Talu pasti di bidangnya ini kebab Oh kebab tapi ini beda coba lihat kucing ini dia mencim-cimak rumahnya jangan kucing saya datang sabar ya ini dua bungkusannya Oh begitu ini menjaga bisa kualitas higienis 22 doktor kesini ditelamni kebersihannya ama dari luar enak sekali nih waduh we tas-pas lagi pada belum makan ini mr Simad ini tidak tahu sama tebrik Ada didalanya ada O dando sedang bayonan itu was nih mungkin aku aku tuh temen-temen ya di Muhammad ini mantap ini oke sering-sering bikin konten begini isinya sayur apa semua ini? ada coba tebak apa tomat rasa timun pakai sayur kol terus pakai kentang goreng beda kan kalau sawamnya dia pakai kentang goreng terus ayamnya lebih berasa kalau mau pakai tomat sauce supaya lebih mantap dibes di mata sama dimasak ya di sini lah itu dalam sini supaya lebih maknyos tapi sesuai selera kan kalau yang tidak mau pakai saus atau tidak mau pakai mayonis boleh di request atau tidak mau pakai sayuran beginian berapa harganya? kalau satu begini 25 ribu untuk semua cara 25 ribu harganya sama kayak ini tadi untuk minuman sayadeni tadi harganya itu 15 ribu murah itu sudah murah kualitasnya bagus murah itu 15 ribu harganya 35 ribu 15 ribu ini 50 ribu kalian akan dapatkan minumannya beda daripada yang lain beda kan daripada yang lain beda dengan kebab ini beda beda hmm kucing saja bingung kamu kasih taunya bagaimana kasih ya sombong amat ketatnya saja ya buat teman-teman ini kalau sama bohong dosa memang ini enak maksudnya biasanya saya tidak terlalu suka makan tomat karena saya campur dengan yang lain jadi tidak beras tomat itu langsung jadi satu sini ada daun soupnya juga jadi lebih enak hmm saya suka ini man dapur abu ya langsung bikin satu biji ini kamu makan? kamu langsung kenyang bisa kenyang jadi kalau misalnya dan praktis bisa dimakan dimana saja karena dia bungkusnya tinggal pegang biasanya kan kalau yang begini orang-orang kerja kayak di depan komputer kalau malas makan apa pesan ini saja dia bukan makanannya memang jenis berat sih dan enak oh iya kalau ini tadi kakoyaki dimana tadi ini sama dia di rumah kolam de ini tempat ini satu tempat semua ini di takoyaki takoyaki onisa dia produk siapa? itu siapa? kok asik makan? aku dengar saya enak kok enak teman-teman ini jadi selain yang dijual saya juga jualnya itu yakisoba yakisoba itu ada mie goreng terus ada ramen ada konigiri konigiri raju semacam konigiri tapi dia sejenis nasi yang seperti hamburger tapi dia nasi di televisi kubut laut tapi ini satu tempat semua ini makan ala-ala jepang ini satu tempat berarti kalau orang itu datang saya mau ini sama saja luar biasa ini apa tadi? gorengan Arab gorengan Arab oke sekarang kita lanjut ke pakai saus ini saja sekarang kita lanjut ke sambuza nah teman-teman sambuza ini gorengan dia ada yang isi daging dan isi sayur ini isi apa ini? ini tebak coba kita isi sayur sayur saya tahu saya tahu saya tahu saya tahu saya makan ini ada telurnya ini ada apa ini? oh ayam cuma ayamnya sudah dicincang makanya saya pergi tadi mana daging ayamnya? tapi terakhir ada rasa-rasa daging dia mengaku ayam dia mengaku aku ayam dan aku sepatah ini baku guruyuk jadi yang di sayurnya ini ada telurnya ada daun bawang bordel jadi kalau buat yang gak suka makan daging misal makannya sayur hmm tunggu ini saya lihat tadi saya lihat di samping ini ini apa ini? nah kalau ini ini versi frozen yang oh sama ini ini maksudnya bagaimana maksudnya? jadi buat teman-teman kalau mau yang mungkin masak sendiri gitu mau masak sendiri mungkin rasanya dapatnya lebih hangat nah jadi dia bisa pesannya frozen jadi frozen ini maksudnya mentah atau sudah sudah jadi kalau yang ini mungkin dimasak lagi jadi yang ini setengah jadi ketika mereka mau makan mereka tinggal masak lagi dulu sampai ada di sini saran penyajiannya ada oh ada di sini ada jadi kalau untuk yang mau pesan saran penyajiannya ada oh misalkan yang ini goreng di minyak panas dengan hapi sedang goreng hingga ke coklatan misalkan jadi cukup mudah ya buat teman-teman jadi tidak bingung lagi oke ini ada oh ini sama ini dan juga langsung order di bawah sini ya teman-teman langsung ada nomornya untuk area kota Palu itu kan yang di Sumatera sana tapi kalau mau pesan luar kota oh bisa tahu ya insya Allah insya Allah kalau sudah apa sudah berkembang ya mungkin bisa untuk luar kota ya kan kenapa tidak tapi untuk kota Palu dulu untuk kota Palu teman-teman di Palu dulu saya rasa coba rasa bagaimana rasanya yang ini yang ini kan nah kalau yang ini sambungan ini sawarma itu tadi yang kembang pertama kecilnya tadi jadinya panjang sekali gitu oh iya oh gitu oh dia mengembang sama kok kaya karet kalau di rendam minyak tangan jadi keluarkan dari freezer biarkan dia suhu 20 menit panggang di teflon panggang di telepon oh itu telepon oh itu telepon oke nah ini juga takoyaki frozen jadi buat teman-teman yang pengen merasakan takoyaki atau mungkin kalau bisa dipesankan datang oh sudah dingin pesan frozen saja masa di rumah ya masih hangat gitu oh begitu iya dipesan sama kau iya sama saya bisa di nomor sini lah nomor sini nah takoyaki ini sudah ada lengkap dengan sausnya mayonaise dan topping-topping lainnya seperti kaya tadi yang apa kulit ikan itu dengan sudah ada disitu semua sudah ada semua lengkap somay jepang somay jepang oke jadi buat teman-teman jangan lupa di order ya ini luar biasa harganya terjangkau makanannya enak dan yang pastinya dia punya ciri khas ciri khasnya itu tidak sama dengan yang lain iya jangan lupa lagi ini harganya 25 ribu isi dapat isi 10 10 pentol kalau mau pesan yang lain juga ada kalau misal sudah dimasak dia proporsinya itu 15 tapi kalau pesan 2 kalau pesan 2 dia 25 ribu oke oke jadi teman-teman luar biasa enak sekali saya memang datang di saat yang tepat jadi buat teman-teman ya yang mungkin pengen order boleh komen di bawah kolom komentar ya buat teman-teman di luar kota boleh juga komen siapa tau pengen dipaket gitu silahkan oke jadi jangan lupa tetap stay tetap like komen dan oke salam aspa asli lalu selamat menikmati